Intro Oke kembali lagi bersama saya di Budi Channel Nah kali ini kita mau memberitahu Bagaimana cara mengganti kepala resleting yang rusak ya Ini kepalanya sudah tidak bisa dijepit atau diperbaiki kayak video saya yang sebelumnya Karena dia sudah pecah bawahnya itu Jadi kita harus menggantinya ya Nah yang pertama kita buka dulu jahitan di ujungnya saja Untuk mengeluarkan kepalanya yang lama ya Nih patah dia Pas patah cuma bagian bawahnya Jadi harus kita ganti kepala yang baru Kita masukkanlah kepala yang baru ini Dengan setara ya atau senada Ada juga video kita yang sebelumnya Cara mudah memasuki kepala resleting ke downrailnya ya Sudah Setelah masuk Kita tes sampai ke ujung Benar-benar seimbang Apa Panjang sebelah gitu ya Ini sudah seimbang Setelah itu yang tadi kita buka jahitannya Kita jahit lagi ya Kita masukkan dulu resleting yang dibuka tadi Baru kita jahit Kalau jahit sikit gini Kita tidak perlu menjahit mesin Kita bisa menggunakan jarum sepatu Tapi memang yang kecil ya Khusus untuk jahit tas Baru kita jahitlah yang terbuka tadi Menggunakan benangnya pun benang kecil Bukan benang jahit sepatu Nilon kecil ya Kalau memang mau memperbaikinya di rumah sendiri Atau memasang di rumah sendiri Dijahit pakai jarum jahit tangan baju itu pun bisa Cuman ya rada-rada keras Harus ditekan-tekan sikit lah Kalau misalnya apa entah Jarumnya itu di Kayak mana ya Diganjel lah pakai kain Biar tangan jangan sakit Agak diseimbangkan Seimbangkan Kita ikuti jahitan lamanya ya Agar rapi Ini videonya Sengaja Tidak kita skip Biar mudah dipahami ya Tidak kita walk Um kira-kira udah terjahit semua baru kita ikat di penghujung jahitannya ya ya nah selesai baru kita potong benang yang sisa di jahitan tadi oke begitu mudah kan buat yang berhasil jangan lupa di sub channel kita ya oke selamat menikmati